Halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi sama Dapur Cinta hari ini Dapur Cinta mau makan yang enak teman-teman mau bikin daging goreng lengkuas ya nanti lengkap dengan lalap dan sambalnya ya teman-teman ya nih dagingnya udah saya potong potongnya agak apa-apa agak tebel terus lebar-lebar ya nanti ini mau diungkep ya teman-teman ya dengan bumbunya ya ini ada bumbunya ini yang pasti lengkuasnya banyak ya pakai lengkuas diserut bawang merah bawang putih serai kemiri ketumbar kunyit sama daun salam ya teman-teman ya ini bumbu yang lain ini mau saya halusin dulu kalau ini enggak ya mau dihalusin dulu bodi coper aja pakai air ya terus ada kardu jamur garam sama lada ya teman-teman teman-teman ya sekarang saya ininya mau saya apa serut aja ya biar lebih ada kasar-kasarnya yang lebih bagus ya kalau yang lainnya mau saya halusin ya ya teman-teman ya semua bumbu udah saya halusin ya ini lengkuasnya saya serut ya sekarang kita jangan kompor ya ini kita tidak di onseng ya langsung kasih air aja ini kita ungkep sampai dagingnya agak empuk ya teman-teman ya tapi jangan terlalu empuk juga ya saya kan nanti mau kita goreng lagi ya ini semua bahan kita masukin daun salam lengkuas airnya agak banyak dikit ya saya ini kan daging sapi ya jadi agak alat ya ini bumbu kita masukin terus daging kita masukin ya kalau di presto dia terlalu empuk ya teman-teman ya jadi tidak enak ya ini harus dimasak dengan bumbu sampai dia meresap ya kalau bikinnya banyak bisa kita frozen juga ya teman-teman ya misalkan kita tutup tunggu dagingnya agak empuk ya ini teman-teman ya tuh airnya udah menyusut dagingnya juga rasanya sudah ini ya meresap ya sekarang ini bumbu sama dagingnya mau saya pisah dulu ya saya mau angkat dulu ini bumbunya kita ketok-ketok aja kalau nanti goreng barangan sama daging nanti dia cepat ini apa kosong ya ini 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 Terus ini bumbunya mau saya ini Untuk teman-teman mau saya saring ya Ini daun-daunnya kita keluarin dulu Kita saring pakai ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Kita pukul-pukul sedikit ya Ini kita nyalain kompornya dulu ya Masih minyak buat goreng Nah kita pakai ulekan ya teman-teman ya Mukulnya kita pakai ulekan Ini sepertinya masih panas ya Lagi ini aja Jadi nanti jatuhnya digoreng dia tidak alot ya Kita gorengnya juga jangan sampai Terlalu ini teman-teman ya Garing ya Goreng secukupnya aja Ini memang enak banget wangi Kita kasih minyak Ini dagingnya udah meresep Terus juga masih berbumbu ya Ini ulekannya lucu ya Kecil teman-teman Sudah saya bikin segini aja Ini sisanya mau saya krojenin ya Masih agak Dan kek dikak 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 dik selamat menikmati sudah agak coklat, kita angkat kita tiriskan dulu misalnya bumbunya kita goreng ini kita goreng hampai coklat kita goreng hampai coklat selamat menikmati 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 selamat menikmati